Intro Selamat datang kembali di channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Dong Hua Battle Truck Diven Ayo langsung aja ke alurnya Setelah melihat adegan ini Ada suara-surakan dari para apotekar yang menonton dari tira cahaya Tampaknya tidak ada yang menyangka Bahwa Xio Yen akan menyempurnakan dua obat sekaligus dalam satu gerakan Jika ini adalah obat tingkat tinggi Memang akan terlalu menakutkan untuk dapat menyempurnakan dua obat sekaligus Meskipun begitu Dengan metode pemurnian ini di luar kekuatan semua orang yang berada di aula pemurnian obat Oleh karena itu seharusnya tahapan ini belum berakhir sampai di sini Karena apa yang dipadatkan oleh Xio Yen pada saat ini Hanyalah permulaan Jadi tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah Meningkatkan kembali kualitas tingkat obat tersebut Namun untuk dapat mencapai tingkat dewa memang tidak sesederhana itu Jadi masih perlu dimurnikan beberapa kali Karena semakin banyak pemurnian Akan semakin tinggi tingkat kualitas obat yang dihasilkan Bahkan semakin baik efeknya Meski begitu, ada juga kendala yang harus dihadapi apotekar Karena jika pil obat yang dimurnikan di dalam tungku terus menerus Itu juga memiliki kemungkinan pil obat akan hancur dalam pembakaran dengan suhu yang tinggi Namun pemurnian adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kualitas obat yang dimurnikan Oleh karena itu, setiap kali apotekar memurnikan obat Mereka masih membutuhkan banyak bahan obat sebagai bantuan Segera tetapan Xio Yen tertuju ke bahan obat yang menggantung di udara Kemudian mengangkat telapak tangannya Dengan cepat, nyala api menyembur keluar Kemudian membungkus bahan obat Mengubahnya menjadi esensi dalam sekejap Setelah semua bahan obat diekstraksi di bawah suhu yang tinggi Lalu memasukkannya ke dalam tungku obat Di bawah kendali indah Xio Yen Esensi obat langsung dibagi menjadi dua bagian Meskipun dua pil obat sebelumnya pada dasarnya sudah terbentuk Namun tingkat kualitasnya masih rendah Segera dibawa api tiga warna Xio Yen Esensi obat itu langsung membungkus dua obat yang sudah terbentuk sebelumnya Yang membuat dua pil obat tiba-tiba bersinar Dengan kecemerlangan yang berbeda Dan mulai membentuk pola Jika dilihat dari catatan yang berada di resep Seharusnya pil obat ini perlu dimurnikan setidaknya delapan kali Untuk mencapai tingkat cemi dewa Xio Yen berkata dalam hatinya Segera mengangkat tangannya lagi Dan nyala api tiga warna terus keluar Mengulangi pemurnian kedua yang berhasil Lalu memulai tahap ketiga kalinya sampai tingkat keempat Dan Xio Yen tidak berhenti terus menyempurnakan sampai tahap keenam kalinya Yang membuat seluruh tubuh obat menjadi transparan secara bertahap Dan bersinar dengan cahaya redup yang tertutup rapat dengan garis-garis pola pada pil obat Dan sudah memiliki kualitas obat tingkat suci Melihat itu seluruh apoteker dibalik tira cahaya Segera menganalisis Tapi anti sepertinya Xio Yen masih tidak ingin berarti berhenti Dan terus menyempurnakan dan esensi bahan obat Dan membungkusnya lagi dengan nyala api tiga warna Kemudian menuangkannya kedua pil obat yang dimurnikan Untuk ketujuh kalinya Sejak ini akhirnya Xio Yen terlihat lebih serius Karena dapat terlihat jejak keseriusan yang terpancar dari wajahnya Namun kecepatan penyempurnaannya Xio Yen sama sekali tidak memperlambat Bagaimanapun pemurnian tahap ketujuh masih cukup sulit Tapi di bawah kendali Xio Yen akhirnya tahap ketujuh juga berhasil Bahkan dalam terlihat kualitas pil obat jauh lebih tebal Dan mulus pada obat Yang menggantung dalam tungku pemurnian obat Bintang yang menyusut Jika Anda perhatikan baik-baik Butiran pada pil obat menjadi lebih tipis Bahkan terlihat penuh dengan detal pola Seharusnya penyempurnaan obat yang ketujuh kalinya sudah mencapai tahap akhir Jadi pil obat ini seharusnya sudah mencapai tingkat ilahi Para apotekar menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang rendah Seharusnya yang mulia mengira akan berhenti pada titik ini Karena mereka berpikir pil obat tingkat ini seharusnya telah mencapai tingkat tinggi Jika yang mulia ini melanjutkannya Bukankah akan mengkonsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar Tapi sepertinya pil obat ini Meskipun telah mencapai tingkat ilahi Tampaknya tidak ada jiwa di dalam tubuh obat Jadi satu-satunya cara harus terus dimurnikan untuk mencapai tingkat dewa Sebuah suara keluar perlahan Dari seorang penatua di aula pemurnian obat Pada saat yang sama, Xio Yan mengangkat rapat tangannya lagi Kemudian memulai penyempurnaan tahap ke-8 Melihat itu, di luar tira cahaya mendidih lagi Karena seperti yang dikatakan penatua apotekar Penyempurnaan tahap ke-8 akan dilakukan Namun dalam tahap ini, resiko juga tinggi Bahkan jika Xio Yan memiliki kontrol kedua pil obat secara akurat Sedikit saja ada kesalahan di dalamnya Akan menyebabkan tungku obat meledap Setelah mencapai langkah ini Para apotekar yang melihat pemandangan ini Menatap Xio Yan yang menyempurnakan OB dengan kecepatan yang semakin cepat Yang membuat detak jantung para apotekar semakin kencang Karena langkah terakhir ini adalah yang paling sulit Jika pemurnian obat tunggal mungkin tingkat keberhasilannya akan meningkat Namun ini adalah pemurnian obat ganda Yang memiliki tingkat kegagalan sangat tinggi Tentu saja yang paling penting adalah Bahwa pemurnian ini gagal Begitu banyak bahan obat yang akan terbuang Bahkan kerja keras yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia Tetapi sebenarnya inilah poin yang paling yang membuat para apotekar Menjadi terpesona Karena keberhasilan dan kegagalan pada saat ini adalah takdir Tetapi jika berhasil Mungkin harga obat ini dapat digandakan secara langsung Namun dapat menutupi kerugiannya Namun tema utamanya dalam kegagalan memurnikan obat saja bermutu tinggi Tapi akan memberikan pemahaman yang luar biasa di masa depan Lagi pula hanya sedikit apotekar yang berhasil memurnikan bil obat bermutu tinggi Jika tidak Harga bil obat tersebut tidak akan semahal itu Tapi alasan sebenarnya Karena sangat sulit untuk berlatih Sehingga para apotekar salah mengira Bahwa langkah yang dilakukan suen jauh lebih mahal Daripada harga bil obat berkualitas tinggi Saat ini Xiaoyan berkonsentrasi penuh Dia secara alami merasa bahwa penyempurnaan pada tahap ke-8 Benar-benar berbeda dari yang sebelumnya Setelah diidentifikasi Dia merasa seperti terobosannya sendiri Karena Xiaoyan melihat Bahwa kedua bil obat bergetar tidak beraturan dalam menyala api Yang membuat Xiaoyan merasa ada sedikit ketidaknormalan Pada fluktuasi kedua obat ini Namun keberhasilan atau kegagalan Juga tergantung dalam satu gerakan sendiri Segera mata Xiaoyan terkunci pada kedua bil obat itu Dia berpikir memang terlalu berlebihan Memorikan dua bil obat secara bersamaan Namun Xiaoyan menyukai perasaan yang mengasihkan ini Segera saat melihat dua bil obat ini bergerak tidak beraturan Secara paksa distabilkan oleh kekuatan tiga hati api Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memurnikan obat Yang bisa dianggap setingkat dewa Dengan cepat Xiaoyan menggunakannya persepsinya Untuk melihat kedua bil obat Kemudian kekuatan jiwanya dituangkan ke dalamnya secara perlahan Menggunakan api yang tidak bisa padam Yang membuat detail tidak beraturan pada kedua bil obat Menghilang setelah dimurnikan Tapi setelah melihat dua bil tembus pandang ini Sepertinya benar-benar menyerap esensi untuk kedelapan kalinya Yang membuat ada pola kecil yang terukir di dalamnya Jika dengan penampilan seperti itu Seharusnya kualitas kedua obat ini telah mencapai tingkat tinggi Yang keberadaannya langka di sini Sepertinya telah berhasil Karena dalam kedua obat telah memiliki jiwa Yang menunjukkan bahwa kedua obat ini Telah mencapai setengah dewa Penatua apoteker dari aula pemurnian obat Berkata dengan penuh semangat Mendengar itu Semua orang di kerumunan semuanya bersorak dengan gembira Seolah-olah mereka telah memurnikannya sendiri Tapi sebenarnya Alasan mengapa semua orang begitu bahagia adalah Karena status yoyen tidak biasa di mata mereka Jelas Sekarang mereka tahu identitas yoyen Yang sebelumnya mereka hanya tahu keberadaan sunsang hanyalah sebuah legenda Tetapi ketika mereka benar-benar mengetahui yoyen adalah reinkarnasi dari yang mulia Mereka tidak bisa menahan kegembiraan di hati mereka Oleh karena itu mereka sangat senang saat melihat yoyen Berhasil mempemurnikan obat Meskipun di aula pemurnian obat tidak kekurangan apoteker Namun mereka hanya memurnikan di ruang pemurnian Sedangkan yoyen berani memberikan pertunjukan yang bagus Oleh karena itu para apoteker sangat bersemangat Mengingat hati-hati metode yang digunakan sioyen Meski begitu Sebenarnya pertunjukan seperti ini Juga akan menimbulkan ketegangan pada semua orang Saya tidak pernah berpikir Untuk dapat memurnikan obat ini Akan begitu sulit Sang ratu mengangkat alisnya Dan berkata dengan sedih Dan tidak pergi Pada saat ini Tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras Coba lihat Apa yang akan dilakukan oleh yang mulia Pada saat ini Terlihat kedua pil obat yang mengambang di dalam tungku Namun sioyen hanya mengambil satu obat dari tungku obat Dan yang satu masih di dalam tungku Meskipun sioyen telah berhasil menyempurnakannya Namun pesanan nomor tiga adalah pil obat tingkat dewa Jadi setelah memasukkan satu pil obat ke dalam botol abat Tugiyo Mata sioyen tertuju pada pil obat yang berada di tungku pemurnian Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlanya Sioyen perlahan mengangkat telapak tangannya lagi Segera nyala api tiga warna membungkus ribuan bahan obat lagi Melihat itu para apotekar di aula mendidih lagi Sepertinya yang mulia memurnikan obat tahap ke sembilan Namun sebenarnya kali ini sioyen ingin belajar Jadi tidak menyempurnakan dua pil obat sekaligus Terima kasih yang sudah selalu dukung channel kecil Mimin Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya